PEMBAHASAN SOAL PRAKTIS Dan terutama yang dibahas kali ini adalah soal-soal atau pertanyaan yang sering kalian jumpai pada ulangan ataupun ujian materi tentang SEL Seperti apa soal dan pembahasan praktisnya? Simak baik-baik ya, sahabat gen Kita mulai dari soal yang umum dulu Istilah SEL pertama kali dinyatakan oleh disini ada beberapa opsi mengenai ilmuwan-ilmuwan yang berhubungan dengan teori dari penemuan SEL Ada Johannes Perkenje, kemudian Robert Hock, Theodor Skehwan, Rudolf Kirchhoff, dan Felix Durjardin Nah, soal ini berhubungan dengan peneliti biologi yang terkenal Oleh karena itu, untuk dapat menjawab soal seperti ini, kalian harus sudah mengenal beberapa nama peneliti biologi penting sepanjang sejarah Pembahasannya adalah, untuk SEL pertama kali itu ditemukan oleh yang namanya Robert Hock Nah, penemuannya akan SEL terjadi pada tahun 1665 Yakni ketika meneliti sayatan gabus dari batang Kirchus Suber menggunakan mikroskop Nah, saat pengamatan itulah dia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dipatasi dinding tebal pada batang Kirchus tersebut Nah, Hock menyebut ruang kosong itu sebagai celulei, artinya SEL Jadi jawabannya adalah Robert Hock untuk opsi B Untuk nomor 2 Ilmuwan pertama yang melihat adanya SEL-SEL menggunakan mikroskop pada jaringan gabus adalah Nah, ini sudah pasti jawabannya adalah yaitu Robert Hock ya Karena berhubungan dengan soal yang pertama Yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Robert Hock ketika mengamati SEL gabus dan menemukan istilah dari SEL itu sendiri Kita lanjut pada soal yang lebih greget Nomor 3 Perhatikan ciri berikut Nah, kalau ada soal seperti ini Usahakan kalian pahami betul-betul dari hal yang harus diperhatikan ya Seperti penyataan-penyataan ini Tapi sebelum itu kita baca dulu pertanyaannya ya Biar makin paham dengan maksud dari pertanyaannya Dari ciri-ciri tersebut Ciri-ciri sel prokaryotik ditunjukkan pada nomor Nah, berarti disini hal yang perlu dikarisbawahi adalah Ciri-ciri sel prokaryotik Nah, disini untuk pernyataannya Pertama, materi inti tidak memiliki membran Kemudian kedua, DNA berada di dalam nukleolus Ketiga, tidak memiliki organel Dan keempat, materi inti memiliki membran Bagaimana pembahasannya? Nah, untuk dapat menjawab soal ini Kalian harus paham sedikit tentang ruang lingkup sel Dan jenis-jenis sel Nah, berdasarkan ada atau tidaknya membran sel Sel terbagi menjadi dua Yakni sel prokaryotik dan eukaryotik Yang berkaitan dengan ada tidaknya membran pada inti selnya Nah, disini Jawabannya adalah Sel prokaryotik tersebut memiliki ciri Yang pertama, belum memiliki organel Kemudian materi inti tidak memiliki membran Dan DNA berada di dalam nukleolus Dan kalau melihat dari pernyataan Maka jawaban yang paling tepat adalah Satu dan tiga Dimana materi inti tidak memiliki membran Dan ketiga, yaitu tidak memiliki organel Sebenarnya memiliki organel Cuma belum dinyatakan sebagai organel yang kompleks Karena hanya berupa ribosom Yang tersebar di sitoplasma-nya Nah, kenapa bukan jawaban dari pertanyaan ini Yaitu nomor dua Nah, DNA berada di dalam nukleolus Itu hanya pada sel eukaryotik Yang sudah memiliki yang namanya membran inti Sedangkan untuk yang ini Nukleolit adalah nukleus pada prokaryota Nukleolit Khusus pada prokaryotik Lanjut pada nomor empat Robert Brown Mengumumkakan adanya benda kecil Yang terapung dalam cairan sel Yang ia sebut sebagai Anukleus Belisosom Ceribosom Dipakwala Emitokondria Nah, sebenarnya dari Biarpun kalian tidak paham dengan Siapa Robert Brown Kemudian maksudnya apa Yang dia temukan Nah, jadi perhatikan saja Menemukan adanya benda kecil Yang terapung Nah, biasanya benda kecil kan Yang paling kelihatan Sebenarnya kalau kalian amati Di mikroskop Tentang sel-sel itu Sebenarnya yang paling tampak kejelas Itu adalah bagian nukleus Ibaratnya kalian kayak Ngamati Telur Mata sapi lah Nah, itu kan yang ada bagian Yang paling ngamati Itu kan yang kuningnya itu Nah, sama dengan Pengamatan sel Yang paling tampak Itu sebenarnya bagian berupa nukleusnya Kalau menggunakan mikroskop Cahaya Nah, ini penjelasannya Pada tahun 1812 Seorang biolog sekatan Liga Yang bernama Robert Brown Menemukan benda kecil Terapung dalam cairan sel Yang disebut dengan nukleus Nah, jawabannya A ya Nah, Robert Brown Merupakan orang pertama Yang menyatakan bahwa Nukleus merupakan bagian Dari sel hidup Itu ya tadi Untuk penjelasan nomor 4 Kemudian kita masuk Pada nomor 5 Munculnya teori Yang menyebutkan Bahwa sel merupakan Unit reproduksi Makhluk hidup Didasari oleh pengamatan Pada proses Pembelahan sel Yang dilakukan oleh Nah, disini ada Dua pasangan ilmuwan ya Disini ada Robert Hawk Dan Robert Brown Kemudian Matthias Gelden Dan Theodore Skechwan Kemudian W.Flaming Dan Starburger Dan Johannes Perkenjai Dan Alexander Brown Disini kalian Yang perlu kalian ingat adalah Ilmuwan yang Berpasangan Dalam meneliti sel Itu cuma ada dua Yaitu Matthias Gelden Dan Theodore Skechwan Kemudian ada Walter Fleming Dan Starburger Jadi untuk yang Robert Hawk Dan Robert Brown Ini sendiri-sendiri Ada pun juga Johannes Perkenjai Dan Alexander Juga sama Itu sendiri-sendiri Jadi pilihannya tinggal dua ya Antara B dan C Untuk pembahasannya Pengamatan Walter Fleming Dan Edward Starburger Terhadap proses pembelahan sel Atau reproduksi sel Ini melahirkan teori baru Yang menyatakan bahwa Sel juga merupakan unit reproduksi Makhluk hidup Jadi Berkaitan dengan penelitian oleh Walter Fleming Dan Edward Starburger Kita lanjut Nomor enam Ilmuwan yang menyatakan bahwa Sel merupakan unit pertumbuhan Makhluk hidup adalah A. Rudolf Virchow B. Alexander Brown J. Rudolf von Koliker D. Robert Brown Dan Felix Fontana Disini ada ilmuwan yang Beberapa ilmuwan lagi Jawabannya adalah Nah Pada tahun 1855 Rudolf Virchow Menyatakan bahwa Sel-sel merupakan mata rantai terakhir Dalam rantai besar Yang membentuk jaringan organ Sistem organ dan individu Nah dengan begitu Dinyatakan bahwa Sel merupakan unit pertumbuhan Makhluk hidup Ini yang dikemukakan O. D. Rudolf Virchow Jadi kalau ingat Rudolf Virchow Maka ingat Kata unit pertumbuhan Lanjut Oke nomor 7 Protoplasma bukan hanya Bagian struktural sel Tetapi juga merupakan Bagian penting sel Sebagai tempat berlangsungnya Reaksi-reaksi Kimia kehidupan Pernyataan ini mendukung Teori yang dikemukakan Oleh titik-titik Nah disini ada opsi Dari para ilmuwan yang Menjadi Jawaban Untuk Pernyataan ini Nah Protoplasma itu Bukan hanya Bagian struktural sel Tetapi juga merupakan Bagian-bagian penting Sel Sebagai tempat berlangsungnya Reaksi kimia kehidupan Yang berdasarkan hal ini Memunculkan teori sel Yang menyatakan bahwa Sel merupakan Kesatuan fungsional Kehidupan Sebagaimana Ini dinyatakan oleh Max Kulje Dengan dasar bahwa Aktivitas yang berlangsung Dalam tubuh makhluk hidup Tercermin Dalam aktivitas selnya Jadi jawabannya adalah Max Kulje Oke Oke Nomor 8 Sel pembulu tapis Dinyatakan masih hidup Jika memiliki A nukleus B sitoplasma C mitokondria D protoplasma Dan E plastisida Nah Disini Yang perlu kalian pahami Pembulu tapis itu apa sih Nah Pembulu tapis Atau istilah yang paling Kalian sering Temui adalah Flom Ya Merupakan jaringan pengangkut Pada tumbuhan Berpembulu Atau Traciopita Ya Yang berfungsi dalam Transportasi hasil Fotosintesis Ya Ingat aja Flom Awalnya F Berarti Fotosintesis ya Jadi tidak perlu terbalik Antara flom dan silam Nah Yang diangkat terutama Gula Sukrosa Dan berbagai Metabolit lainnya Dari daun Menuju bagian-bagian Tumbuhan lainnya Seperti batang Akar Bunga Buah biji Dan Ya Umbi Ya Nah Tapi sini Memiliki bagian Sel penting Yaitu Berupa Protoplasma Nah Dimana Protoplasma Merupakan bagian yang hidup Di dalam sel Dan berisi Nah Di sini ada Sitoplasma dan organel Dan nukleoplasma dan materi genetik Jadi Sel pembulut tapis Ini dinyatakan masih hidup Jika masih memiliki yang namanya Protoplasma Untuk jawaban soal nomor 8 Nomor 9 Menurut Johannes Parkinje Kunci untuk mempelajari sel terletak di dalam A. Nukleus B. Protoplasma C. Ribusum T. Lysosom E. Fakola Oke Untuk menjawab soal ini Kalian harus banyak membaca tentang Penelitian dari berbagai ilmuwan tentang sel Jawabannya adalah Protoplasma Dimana Parkinje menemukan istilah protoplasma Atau bahan pertama pada tahun 1839 Ia meyakini bahwa di dalam protoplasma Terdapat komponen kunci untuk mempelajari sel Jadi yang berhubungan dengan Apa yang diteliti dan ditemukan oleh Johannes Parkinje Nomor 10 Atau nomor terlahir ya Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan teori sel adalah Sel berasal dari sel sebelumnya Kira-kira sepakat Oke kita sepakati Kemudian B. Sel-sel membentuk suatu kesatuan individu Kita sepakat Karena ini berhubungan dengan tingkatan organisasi kehidupan Kemudian C. Pertumbuhan inti sel penyebab pertumbuhan organisme Kita langkain Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup Nah ini sudah kalian dengar pasti Dan E. Sel adalah unit hereditas yang mewariskan sifat genetik Oke Maka disini sudah disebutkan Dan kita tadi sempat tidak yakin pada jawaban opsi nomor C ya Karena yang menyebabkan pertumbuhan itu adalah ya Pertambahan volume dan pertambahan jumlah dari sel itu sendiri Dan bukan termasuk dari pertumbuhan inti sel ya Karena inti sel itu tidak bisa tumbuh ya Belum pernah Mungkin sukses temukan bahwa inti sel tumbuh ya Oke Ini untuk yang opsi nomor 10 Kira-kira jawabannya seperti ini ya Baik sahabat gen untuk soal dan pembahasan Mengenai teori sel dan sejarah penemuan sel Pada bagian sesi bahas soal praktis kelima ini Cukup sampai disini ya Semoga menambah sedikit pengetahuan dan wawasan kita semua Di pembahasan soal berikutnya kita akan lanjutin pada subab lainnya ya Jadi pantengin terus Akhir kata terima kasih karena telah menonton video ini Sampai jumpa pada video berikutnya Sobat gen dan tetap semangat belajar Sampai jumpa pada video berikutnya